Selamat datang di channel Dedico, di depan ini ada 10 buah handphone, kenapa bisa ada 10 buah handphone disini? Karena di video kali ini saya mau tes game Tower of Fantasy guys Banyak teman-teman yang request untuk tes main game ini Jadi sesuai dengan permintaan teman-teman, saya langsung tes menggunakan 10 device dengan chipset yang berbeda juga Biar teman-teman tau seberapa berat game dari Tower of Fantasy tersebut Dan 10 device tersebut adalah pertama yaitu Infinix Hot 12 Play, dia menggunakan Uni SoC Tiger T610 Ada Infinix Hot 12, dia menggunakan Mediatek Helio G85 Ada Redmi 8, dia menggunakan Mediatek Helio G95 Ada Poco M4 Pro, dia menggunakan Mediatek Helio G96 Ada Samsung M52, dia pakai Snapdragon 778G Ada Sony XZ1 Compact yang pakai Snapdragon 835 Ada Sony XZ2 Compact yang pakai Snapdragon 845 Ada LG G8X yang pakai Snapdragon 855 Ada Sharp Aquos R5G pakai Snapdragon 865 Lalu terakhir adalah Poco F4 yang pakai Snapdragon 870 Dan langsung saja kita langsung tes game Tower of Fantasy Pertama-tama kita pakai Infinix Hot 12 Play yang pakai Uni SoC T610 Di sini untuk setelan grafiknya saya set paling rendah guys Kita setnya smooth, normal dan kita coba di 60 fps Dan di sini kalau posisi masih jalan-jalan gini bisa di 30-40 fps Meskipun ada patah-patah, kalau lagi battle Kita coba battle yang itu Oke Berarti ini masih lumayan loh Uni SoC T610 loh guys HP low-end loh Chipset low-end tuh Bisa kalau tidak battle bisa di 40-an fps guys Ini gila banget ini Oke ini sedikit story-nya ya Jadi kalau di posisi normal, smooth Dia grafiknya seperti ini guys Memang nggak sedikit pecah-pecah Ini kita coba lihat ya Ini sih hitungannya lumayan loh guys Nggak terlalu pecah-pecah banget loh Ya kan Ini lumayan loh Nggak kayak Genshin Impact kan Yang U kalau setting rata kiri Mereka udah pecah banget Jadi kalau lagi ngobrol-ngobrol gini Juga ya fps-nya bagus lah Bisa di 40-an fps ya Masih lumayan lah Masih lumayan bisa ditonton guys ya Kita akan battle ya Ini guys ya Jadi kalau lagi battle nih Drop guys ya Drop ke 20-an ya Kita battle dulu ya Tapi kalau musuh udah agak sepin Bisa naik aja ke 30-an ya Oke sekarang kita akan ganti handphone Yang mumpung lagi battle ya Oke sekarang kita pakai Infinix Hot 12 ya Dan disini setelahnya juga sama-sama-sama Di posisi smooth Smooth normal 60 fps ya Dan disini di posisi dia Bahkan bisa mencapai 50 fps guys Kita coba battle Coba battle juga sama Di 30 fps ya Tapi ini 30 fps ya Oke kalau udah sepian dia bisa ke 40 Tapi ada gejala Kayak tep-tepnya itu ada Harusnya pakai senjata ini Gila guys Gue marah pegi battle Ini drop banget Kalau pakai ini ya 20-an sampai 30 fps Oke Oke kita akan ganti HP lagi ya Dan sekarang kita pakai Realme 8 ya Disini untuk setelan grafiknya Juga masih sama Posisinya saya pertama-tama Coba setnya di smooth Normal 60 fps Dan disini Bisa teman-teman lihat ya Ini 60 fps loh guys Tidak seperti kayak yang Di Infinix tadi Memang itu chipset loh kan Dan setelah ke Realme 8 Ini mantep banget 60 fps ya Tapi ada drop juga sih Tadi ada drop juga ya Ada tep-tepnya juga loh guys Tapi ini 50 fps 40-50 fps ya Lumayan Ini lumayan nih 40-50 fps Dan juga Layar juga ngaruh ya Ini gambarnya lebih Bending loh guys Oke Tapi ada tep-tepnya ini loh ya Tiap-tiap suka drop gitu Ini kalau udah jalan lagi Bisa Bahkan sampai 60 fps loh guys Tapi ada tep-tepnya ini Tapi drop juga ya Kalau pas lagi battle ya Tapi kadang Naik lagi gitu Jadi memang tidak begitu stabil sih Tep-tep-tep-tep-tep-tep Oke sudah menang ya Jadi dia kalau habis kayak nge-loading itu Langsung tek-tek gitu guys Kayaknya sih ini dari gamenya sih Kita coba naikin sedikit settingan grafiknya Saya akan coba naikin ke balance guys Biar lebih baguskan sedikit ya Oke ini sudah settingan balance ya Jadi kalau di balance Memang dia Tuh Balance sudah enak Lihatnya guys Ini balance loh Sebabnya tidak perlu setting tinggi-tinggi ya Dan kalau balance ini Kalau jalan-jalan tuh Lihat Dia sudah tidak bisa ke 60 fps lagi ya Coba di 40 fps Bahkan sampai drop ya Kita akan ganti HP Oke sekarang kita sudah pakai Poco M4 Pro ya Dan disini juga pertama-tama Saya setnya di normal dulu ya Kita set rendah dulu Normal Smooth 60 fps Dan dia posisinya juga sama Kalau masih ini juga Bisa di 60 fps Tapi ada tek-teknya guys ya Jadi kalau jalan-jalan gini Masih aman Tapi suka ada Dread-dreadnya ini Yang kurang nyaman ya Tapi ini Untungnya sih Setting normal saja Sudah lumayan enak Dilihat guys Apakah kalau sync Settingnya sudah di atas itu ya kan Jadi ini game-nya juga Cepat bikin panas juga ya Ini Poco sudah Di 50,2 derajat guys Jadi ini fpsnya juga Agak wanti-wanti juga ya Disininya 60 Disini udah 45 guys Kita coba tes di hape selanjutnya Oke sekarang kita pakai Samsung M52 Dan disini saya coba Di normal 90 fps guys ya Karena 7,7,8 gitu kan Kenceng ya Dan disini Kalau lagi jalan 90 fps guys 70-an Kita coba battle Anjir 80-an guys Nggak nyampe Ha hampir mati guys Oke Kita akan coba naikin ya Kita coba ke balance Kita ke balance Tapi 60 fps saja ya Ini di posisi balance Dan Gila ya Begitu naik balance Sudah langsung ada drop guys Jadi memang kayaknya Nggak tahu dari gamenya Atau gimana ya Jadi kurang bagus ya Begitu naik ke balance ya Kalau nggak bagus begini sih Ya mendingan mainnya Di normal saja guys Yang penting bisa 60 fps ya kan Daripada gambar Bagus sedikit Tapi kalau misalnya Patah-patah gini kan Nggak enak Waduh Oke ya Sekarang kita ganti HP lagi ya Sekarang kita coba Di Sony XS1 Compact Jangan juga sama Posisi kita coba set Di rendah dulu Di smooth Normal 60 fps ya Dan ini di Snapdragon 835 Ini sih Wah guys Ajib ini ya 60 Ini 60 banget Kita coba battle ya Ini mumpung ada musuh Bisa di 50 60 Ada Ada Tentunya juga Pasti ada ya Seb� yang suka Dan ini 10 Saya Kalau Uhm home Anything home אנחנו home If She home She home She W home A home masih lumayan ini sudah agak drop ya sudah ke empat puluhan guys jadi kalau masih adem ini masih oke banget tapi kalau udah agak laman ya drop juga ya guys ya kalau sudah agak laman ya drop guys ini ya jadi wajar memang Snapdragon 835 kayak gitu ya jadi memang gak bisa tahan lama jadi lumayan oke ya kita coba naikin sedikit kita coba ke balance oke ini sudah saya coba set ke balance dan memang IPS nya gak bisa naik lagi guys ya jadi memang beda banget gitu dan juga di balance sih juga kualitasnya juga jadi makin bagus tuh ini balance loh balance nya sudah sebagus ini guys jadi memang gak gitu kuat sih jadi untuk ini masih gak gitu kuat ya kita akan lanjut di hape selanjutnya ini saya pakai Sony XZ2 Compact ya dan disini untuk setelan grafiknya kita langsung set agak tinggian saja guys ya kita set balance HD 60fps dan kalau masih adem ini wah memang susah ya dia memang kalau pas lagi mutu-mutu-mutu ini kadang ada tekteknya dan ini masih bisa di 60fps guys jadi ada lag-lagnya gitu ya padahal lagi ngobrolnya masih ada lag-lagnya guys ya berat banget ini di HD ini tapi disini 60fps terima kasih sudah pelemah Bisa di barrel bisa di 30-40 fps Lumayan lah ini bisa di 30-40 fps Uf... Key... 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Oke! Terima kasih telah menonton! 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 kisaran guys ya kita coba setnya rata kanannya kita HD 60ps tapi di sini kita coba ekstrim ya jadi ekstrim HD 60ps ya dan EPSnya memang nggak bisa-bisa tinggi-tinggi banget ya cuma kisaran 50 tapi wah gambarnya jadi makin hidup guys teman-teman itu kuitas warnanya itu jadi hidup banget gila guys ya uh gila guys udah kayak nonton udah kayak nonton anime banget gitu udah wah udah drop banget ini ya next gila oke sudah menang guys ya kita akan ganti HP ya guys ya Oke ini kita sudah ganti pakai Poco F4 ya dan disini dia kisaran kalau lagi DMC 90ps ya tapi ada tek-teknya guys ya dan ini sudah saya set lihat posisinya tinggi banget kita pakai fine HD 90ps dan ini kalau masih adem ya 39 ya kita akan coba pakai game Turbo saja jadi kalau kita nyalakan game Turbo apakah dia bisa langsung naik terus di 90 nah memang langsung naik guys tadi kan kayak ada tek-teknya ada tek-teknya ini kalau dinyalakan dengan performa smooth langsung bisa di 90ps ya tapi metal juga drop job juga ya tek-teknya ini yang bikin kurang nyaman tuh bahkan sampai 20-an loh tek-teknya loh you long langsung you long langsung you long langsung tapi kadang naik tapi kadang turun lagi kalau lawan kecil-kecil gini ya bisa lah lumayannya tapi kalau untuk mantang 90p memang susah banget ya kan 70-an ya kita akan ganti-ganti kita akan ganti guysnya kita ganti kita ngotong 90ps saja kita 60ps tapi kita coba ekstrim ya ekstrim HD ekstrim HD 60ps berarti ini udah rata kanan ya dan kalau lagi jalan-jalan sih lumayan ya bisa 60ps kalau lagi jalan-jalan ini kita bahkan bisa ketemu dengan orang ini player ini guys lumayan sih tolong giletal ya meskipun setengan ekstrim UHD masih bisa lumayan 60ps ya oh ada sendok lumayan lho so ye lah kayak Oke ya saya rasa sudah cukup ya Jadi sebenarnya sih game ini lumayan berat Cuman untungnya di setelan yang rendah itu gak berat-berat banget Lumayan enteng guys ya Jadi kalau teman-teman handphonenya itu kentang banget ya teman-teman Ya setnya ke smooth, normal ya 45 atau 60 fps saja sudah cukup sih Terus kalau teman-teman pengen gambar yang lebih agak bagusan dikit ya teman-teman Set balance saya sudah cukup guys Dan tetap di normal 60 fps sudah enak banget gitu Gak usah paksanya sampai ke kanan banget tuh gak usah percuma gitu Karena menurut saya itu minima 60 fps itu sudah enak banget gitu Karena saya lebih ngincarnya ke 60 fps ini grafik paling kiri aja sudah enak banget dilihat Jadi saya rasa gak usah lah setting sampai tinggi-tinggi banget guys ya By the way segini saja dulu untuk video tes game Tower of Fantasy ini game yang menarik banget Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam Gaming Amin